Intro Ghalal musanif rahimah Allah wa annafa'ana bihi wa alamikum fidharain amin Kana al-imam malik radiyallahu anhu sa'alahu rasyid halaka dar fa galala Fa'atahu thalatha alaf dinar wa galalahu istari laka bihadaran Fa'akhadaha walam yunfikha Falama'arada rasyid al-rahil ila baghdad galalahu yang bagilaka antakhiruj ma'ana Fa'ini azam tu'ala an-ahmila al-nas ala al-muwatta Kama hamla Uthman radiyallahu anna sa'ala al-gur'an Fa'kalalahu amma hamlun nas ala al-muwatta' falaysa ila thalika sabilun Lianna ashaban nabi SAW iftaraku ba'dahu fil amsar Fa'haddathu fa'indakulli aslin ilmin Fa'indakulli aslin ilmun Wa gala al-rasulullah SAW ikhtilafu umati rahmah Wa amal khuruj maka falasabila ilaih Ala rasulullah SAW al-madinatu khairun lahum lawkanu ya'lamun Wa qala al-madinatu tanfi khubsaha kama yan filkir khabas al-hadid Wa hadihi dananirukum kama hi In syi'tum fa khuduha wa in syi'tum fa da'uha Imam Malik radiyallahu anhu Pernah ar-rasid yaitu pejabat Bertanya kepada Imam Malik apakah engkau memiliki rumah Lalu Imam Malik menjawab la' enggak Ini imam loh Ulama besar Muridnya Ulama Muridnya jadi ulama Enggak punya rumah Sekarang ustadz enggak orang enggak dui rumah Bapak menengkiai Kalau ustadz aja bisa punya rumah Bisa punya mobil Apalagi kiai Punya rumah lebih dari satu Punya mobil lebih dari satu Terbaru-terbaru lagi kadang-kadang Alpat Pajero Dan semisalnya Kadang istri enggak punya lebih dari satu Terkadang Yang kelihatan Lah Ini enggak punya rumah ini Imam Malik ini Tidak punya rumah Punya rumah enggak Lalu dikasih hadiah Imam Malik ini 3000 dinar Katanya Al-Rashid Belikan Dengan uang ini Rumah untukmu Berikan rumah Uang ini berikan rumah Sebetulnya kalau kita mau memberi Itu Jangan Ditekan Yang memberi itu Dengan ketentuan Biarkan tergantung yang Menerimanya Mau dijadikan apa Mau digunakan apa Itu tidak Tentu Biarkan sudah Terserah yang menerima Jangan kita Tekan Yang menerima Untuk khusus Membelikan ini Ini buat beli kitab ya Kalau kitabnya sudah Sudah dipenuhi Sudah ada semuanya Ya apa Ketuku kitab apa Apa Tidak ada lagi yang diperlukan kitabnya Sudah Nanti Nanti diperlukan Ya engkau lah Dwe Masuk Disimpan Gaya sampai engkau Ya enggak Sudah kasih aja Kalau mau ngasih Kasih Kalau kitab itu Nanti saya dapat Pahala tambah Kamu tidak ngasih kitab Itu tetap dapat Pahala tambah Karena yang kamu bantu Adalah Tolibul Elem Nggak perlu Nah ini dikasih Suruh berikan rumah Bukan enggak boleh Boleh Tapi lebih baiknya Kalau memberi Itu terserah yang dikasih Sudah Tujuannya itu apa Hadiah Tujuan itu Sudah kok Ya sudah Tuntaskan tujuan kamu Setelah nyapa Serahkan kepada yang kamu kasih Yang kamu Yang yang nerima dari kamu Nah ini kalau ngasih Kemudian yang dikasih Memberikan kepada yang lain Berarti kamu ngasih Ini gak ikhlas Kalau ngasih ikhlas Ya sudah terserah Yang dimenerima Karena itu sebagian Aulia Itu Nguji Yang memberi Di hadapannya Yang memberi langsung Kasih Saat itu juga Yang memberi masih ada Di depannya Dikasihkan orang Loh ada orang Yang kemudian Bisa langsung protes Loh Aku ini memberi Anda Kenapa Anda Kasihkan kepada Fulan Dijawab Kamu ngasihkan Sudah kamu Sudah aku terima Kan Iya Ini milik siapa Ya milik Anda Ya sudah Milikku Terserah aku Aku mau kasihkan kepada dia Nah ini nguji Ini lelahi ta'ala Atau enggak Kalau dikasih Gak tau diketok Digawe Disarung Sintakei Gak tau ketok Digawe Atau Gak tau diketok Digawe Dosa karepi Sintri Mau Mau dipakai dia Atau dikasihkan orang lain Itu terserah Nah Jadi kalau ngasih Jangan Iki ga iki Atau Jangan harus Dia Memakainya Terserah Sudah Kamu tujuannya Kamu memberi Ya sudah Lepas Setelah itu Mau dia pakai apa Terserah Terserah Kalau kamu ingin Enggak ditolak Ya oke Anakmu Singayu Akhirnya ditolak Digawe Digawe Mungkin Enggak digawe Ya Lepas Barang Terserah Yang terima Kan Mau dipakai Enggak dipakai Terserah Sudah Nah ini Imam Malik Dikasih Ini Buat beli rumah Diambil Sampai Imam Malik Diambil Tapi enggak dipakai Sama sekali Duitnya Diterima Tapi enggak dipakai Sama sekali Akhirnya si Roshid ini Yang memberi tadi itu Ingin Berangkat ke Baghdad Meninggalkan Madinah Ingin berangkat ke Baghdad Ngajak Imam Malik Imam Malik diajak Ayo ikut bersama kami Ke Madinah Ke Baghdad Ikut bersama kami ke Baghdad Karena aku punya keinginan Untuk menyebarkan muatok Ke Penduduk Baghdad Sebagaimana Sana Uthman Mengajarkan Dan menyebarkan Al-Quran Tujuannya khair Tujuannya baik Mengajak Imam Malik Supaya kitab muatok ini Dikenal Dan diajarkan Di sana Karena di dalamnya adalah Hadis-hadis Yang menerangkan Tentang Hukum-hukum Syariat Yang perlu diketahui Yang perlu dipelajari Sebagaimana giginya Sana Uthman Di dalam menyebarkan Al-Quran Dijawab Sama Imam Malik Kalau tujuan kamu Untuk Membawa aku Mengajak aku Ke Baghdad Agar orang Mengenal Mengetahui Dan mempelajari Kitab muatok Tidak 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 ada alasan Untuk aku ikut Tidak ada kepentingan Untuk aku ikut Karena Para sahabat Nabi Mereka terpecah Setelah meninggalnya Nabi Atau terpisah Setelah meninggalnya Nabi Di kota-kota Atau di daerah Daerah Sehingga mereka Menyampaikan hadisnya Ada yang disini Ada yang disana Mereka sudah Menyampaikan Hadis Yang mereka dapat Dari Nabi Berarti apa Sudah cukup Mereka langsung Mendengarkan Dari Nabi Dan disampaikan Jadi perawi Yang Pertama Mereka langsung Mendapatkan Dari Nabi Sedangkan aku kan Enggak Aku masih dari Sahabat Sahabat dari Tabiin Baru aku Mendapatkan Dari mereka Atau dari Tabiita Tabiin Sedangkan para Sahabat langsung Dari Nabi Dan setelah Meninggalnya Nabi Mereka Mencar Ada yang Di Syam Ada yang Di Persi Dan lain sebagainya Mereka Menyampaikan Hadis Yang mereka dapat Dari Rasul Salatu Alihi Wassalam Gak perlu Aku ikut Kamu Untuk menyampaikan Ke orang-orang Disana Muatok Karena apa Mereka sudah Mendengarkan langsung Dari sahabat Atau Mereka Mendengarkan Dari Setelahnya Sahabat Yang mendapatkan Hadis tersebut Kenapa Setiap zaman Itu ada Ilmu Dan Nabi S.A.W. Telah bersabda Ikhtilaf Umati Rahmah Perbedaan Umatku Itu Rahmah Setelahnya Itu mungkin Ada Perbedaan Ini Hadis Sohi Atau Bukan Dan lain Sebagainya Tetapi Perbedaan Itu Dalam Membawa Rahmah Akhirnya Yang tadinya Sulit Menjadi Mudah Dengan Adanya Perbedaan Pendapat Yang tadinya Tidak Mungkin Bisa Jadi Mungkin Yang tadinya Berat Menjadi Ringan Itu adalah Rahmah Ada pun Keluar Bersama Kamu Ini Gak ada Alasan Untuk Aku ikut Kenapa Karena Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Bersabda Al-Madinatu Khairun Lahum Lawkan Ya'lamun Madinah Itu lebih Baik Untuk Mereka Kalau Mereka Tahu Aku Mau meninggalkan Kota Madinah Yang Dinyadakan Nabi Terbaik Untuk Mereka Nabi Menyatakan Terbaik Untuk Mereka Adalah Kota Madinah Kalau Mereka Tahu Kenapa Ana Harus Keluar Bersama Kamu Ke Daerah Lain Sedangkan Aku Bertempat Di Tempat Yang Terbaik Nabi Juga Bersabda Al-Madinati Al-Madinatutan Fikhu Basaha Kamatan Fikir Khabas Al-Hadid Madinah Itu Dapat Melebur Menghilangkan Keburukan Keburukan Orang Amal Perbuatan Orang Sebagaimana Apa Namanya Krum Itu Bisa Menghilangkan Karatnya Besi Besi Yang Berkarat Ketika Dikrum Bisa Hilang Karatnya Seperti itulah Kotoran-kotoran Seseorang Atau Keimanan Seseorang Yang berkurang Bisa Bertambah Dan bisa Hilang Bersih Kotorannya Ketika Dia berada Di kota Madinah Tempat Yang enak Kok aku Mau Suruh Pindah Nggak Mau Terus Katanya Mamalik Tiga ribu Dinar Yang telah Kau Berikan Kepadaku Tetap Seperti Semula Tidak Berkurang Sedikitpun Tetap Yaitu Uangnya Bukan Ganti Bukan Ganti Tetap Itu Uangnya Ini masih Ada jumlahnya Totalnya Persis Sama Seperti Engkau Memberikan Kepadaku Kenapa Nggak Dipegang Sama Sekali Nggak Digunakan Sama Sekali Katanya Mamalik Insytum Fakuduha Kalau kalian Mau Ambil Kalau kalian Mau Ambil 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 Tiga ribu Dinar Ambil Bawa Tapi Kalau kalian Mau Tinggal Ditinggal Bukan Berarti Dipakai Sama Beliau Enggak Tinggal Kalau Mau Bawa Enggak Tinggal Mereka Gampang Kita Sekarang Doleh Sapa Sekiranya Bisa Ngasih Duit Walaupun Akhirnya Terhina Walaupun Akhirnya Terhina Nggak Masalah Yang penting Dapat Duit Mereka Dulu Dikasih Duit Enggak Enggak Bahagia Langsung Dipakai Ini Dipakai Itu Enggak Sekarang Dapat Duit Wah Langsung Gitu 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 Langsung Seneng Langsung Dati Gap Mungkin Beli Motor Atau Beli Mobil Atau Yang lain Sebagainya Kalau Mereka Enggak Ditaruh Enggak Dipakai Sama Sekali Enggak Dipegang Sama Sekali Itulah Mereka Itulah Keutamaan Imam Malik Kemudian Terjemahatul Imam Al-Ghazali Imam Al-Ghazali Ini sering kita ceritakan Dan kita sering Sampaikan Tentang Kemuliaan Beliau Kelebihan Yang dimilikinya Baik itu dalam Kitab-kitabnya Ataupun Dalam dirinya Imam Al-Ghazali Ini Di antara Ulama Awliya Yang Diikuti Oleh Para Salaf Bahkan Dijadikan Di antara Rujukan Mereka Dalam Perbuatan Atau Semisalnya Karena Beliau Sosok Yang dibanggakan Oleh Rasul Sallallahu Alayhi wasallam Seperti Dalam Mimpi Ulama Awliya Yang Bermimpi Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Bersama Para Nabi Lainnya Lalu Rasul Sallallahu Alayhi wasallam Ketika Ditanya Oleh Nabi Nabi Dari Bani Israel Tentang Apa Yang Dikatakan Oleh Nabi Ulama Umat Kalimbi Bani Israel Yang Dipanggil Oleh Rasulullah Adalah Imam Al-Ghazali Beliau Ini Sosok Yang Dibanggakan Karena Itu Para Ulama Salaf Mereka Merujuk Imam Al-Ghazali Menjadi Salah Satu Tempat Rujukan Mereka Karena Itu Al-Ghazali Berkata Aku Tidak Pernah Melihat Seperti Dua Orang Yang Satunya Ahlul Batin Yang Satunya Ahlul Tahir Yang Di Ingini Keduanya Ini Diingini Oleh Ahlul Batin Dan Ahlul Tahir Siapa Keduanya Itu Adalah Shabdu Gadir Jelani Dan Imam Al-Wazali Jadi Ahlul Batin Sangat Menginginkan Seperti Mereka Begitu Juga Ahlul Tahir Sangat Menginginkan Seperti Mereka Ya Keduanya Itu Shabdu Gadir Jelani Imam Ghazali Galal Imam Shibbi Idha Ketalaf Sahabah Fattabi Wakud Bima Kala Umar Ibn Khattab Radiyallahu Fainahu La Yufti Illa Ba'da Kamali L'Ihtiyat Wattahari Wa Galal Habib Ahmad Bin Zain Al-Habshi Wa Idha Ketalaf Al-Ulama Fa Alaykum Bigau L'Imam Ghazali Katanya Imam Shibbi Jika Terjadi Perbedaan Pendapat Antara Sohabat Maka Ikuti Dan Ambil Pendapatnya Sena Umar Bin Khattab Perbedaan Pendapat Itu Pasti Terjadi Di Kalangan Sohabat Di Kalangan Tabiin Kalangan Tabi'i Tabiin Dan Tabi'i Tabi'i Tabiin Dan Yang lain Sebagainya Itu Pasti Terjadi Bahkan Di zaman Kita Sekarang Perbedaan Pendapat Itu Pasti Terjadi Dalam Kebaikan Ataupun Dalam Keburukan Dalam Kebenaran Ataupun Dalam Kesalahan Itu Pasti Ada Perbedaan Pendapat Tidak Mungkin Tidak Itu Sudah Menjadi Sunatullah Perbedaan Itu Pasti Selalu Ada Ada Yang Nanti Pro Pendapat Ini Ada Yang Pro Pendapat Ini Itu Pasti Ada Dalam Keburukan Ataupun Dalam Kebaikan Lah Kalau Ada Perbedaan Pendapat Antara Sahabat Yang Mana Mereka Semua Orang Orang Mulia Orang Orang Yang Istimewa Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Lah Kita Ambil Pendapatnya Siapa Katanya Imam Syibi Ambillah Pendapatnya Sayana Umar Bin Khattab Kenapa Tentunya Memiliki Alasan Gak Mungkin Gak Ada Alasannya Seperti Dalam Madhab Imam Musyafi Ketika Adanya Perbedaan Pendapat Antara Imam Nawawi Dan Imam Ar-Rafi'i Kita Dianjurkan Oleh Para Ulama Yang Datang Setelahnya Mengambil Pendapatnya Imam Nawawi Bukan Berarti Pendapatnya Imam Rafi'i Salah Tapi Kita Dianjurkan Lebih Memilih Pendapatnya Imam Nawawi Karena Lebih Kuat Imam Nawawi Datang Setelah Imam Rafi'i Mungkin Ada Kemajuan Di Dalam Teknologi Dan Penelitian Sehingga Apa Yang Disampaikan Oleh Imam Nawawi Ketika Itu Berbeda Dengan Imam Rafi Lebih Tepat Lebih Tepat Seperti Contoh Gini Kalau Tidak Salah Dulu Itu Segala Macem Operasi Itu Dibius Total Segala Macem Operasi Dibius Total Jadi Orangnya Yang Dioperasi Benar Benar Tidak Sadar Tapi Sekarang Enggak Sekarang Tidak Operasi Itu Tidak Dibius Total Akan Tetapi Dibius Lokal Dibius Lokal Kenapa Ternyata Dibius Total Itu Lebih Besar Resiko Bahaya Kematian Orang Tersebut Padahal Dari Dulu Dibius Total Tapi Hasil Penelitian Terbaru Mungkin Dari Bahannya Dan Semisalnya Ini Membahayakan Kalau Dibius Total Sehingga Operasi Sekarang Itu Dibius Lokal Hanya Sebagian Yang Dibius Total Hanya Sebagian Nah Penelitian Yang Baru Ini Kan Lebih Kuat Dari Penelitian Yang Yang Lama Nah Seperti Itulah Pendapat Imam Nawawi Dan Imam Arafi Apakah Yang Dulu Salah Enggak Yang Dulu Benar Karena Mereka Saat Itu Mendapatkan Itu Tidak Mendapatkan Yang Yang Lain Tapi Ketika Datang Yang Baru Ada Yang Lain Ternyata Mungkin 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 Lebih Bagus Mungkin Lebih Kuat Mungkin Lebih Ini Lebih Itu Sehingga Ini Yang Dipakai Ini Ditinggalkan Bukan Ditinggalkan Masih Bisa Dipakai Tapi Untuk Keadaan Keadaan Tentu Makanya Imam Ulama Mereka Ambil Pendapatnya Imam Nawawi Ada Alasan Sama Dengan Imam Ibn Hajar Dan Imam Ar-Romli Hanya Perbedaannya Kalau Imam Nawawi Dan Imam Rafi Imam Nawawi Datang Setelah Imam Rafi Tapi Kalau Imam Ibn Hajar Dan Imam Ar-Romli Ini Sezaman Ibarat Sekolah Sekelas Berguru Dari Orang Yang Sama Berguru Kepada Ayahnya Imam Ar-Romli Tapi Kalau Ulama Hadhramud Lebih Memilih Pendapatnya Imam Ibn Hajar Kenapa Ada Alasan Ada Beberapa Alasan Yang Mereka Pakai Kenapa Mereka Memilih Pendapat Imam Ibn Hajar Alasannya Imam Ibn Hajar Ini Lebih Warok Bukan Berarti Imam Romli Tidak Warok Warok Imam 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 Habah Banyak Kepada Ahlul Baid Lebih Besar Daripada Imam Ar-Romli Kemudian Ada yang ketiga Ada tiga kok Sebabnya Itu Di antaranya Karena itu Pak Ulama Ahlul Romli Banyak Memakai Pendapatnya Imam Ibn Hajar Tapi Di dalam Beberapa Pendapat Imam Hajar Tidak Dipakai Sama Mereka Seperti Apa Mengucapkan Huruf Kof Dalam Surat Al-Fatihah Ada Surat Fatihah Kof Tidak 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 Mustaqim Harus Kof Sedangkan Orang Hathramut Biasanya Menyebutkan Kof Itu Dengan Gof Mustaqim Mereka Tidak Memakai Pendapatnya Imam Ibn Hajar Dalam Hal itu Imam Ibn Hajar Harus Kof Mustaqim Kof Tapi Mereka Mustaqim Begitu Juga Di dalam Be'ul Aroya Dalam Akad Jual Beli Aroya Dan yang lain Sebagainya Jadi Ada Tiga Pendapat Kalau tidak Salah Mereka Tidak Mengikuti Imam Ibn Hajar Tapi Selainnya Mereka Lebih Mengutamakan Pendapatnya Imam Ibn Hajar Lah Sama Terjadi Hal ini Sahabat Ada perbedaan Pasti Ada alasannya Apa alasannya Kenapa Kok kita Diperantakan Untuk Memegang Pendapatnya Sena Omar Nah Karena Sena Omar Itu Tidak Berfatwa Kecuali Setelah Sempurnanya Hati-hati Dan Istihatnya Diteliti Betul Diteliti Betul Baru Difatwakan Jadi Dikoreksi Berulang Kali Ditinjau Berulang Kali Baru Difatwakan Oleh Sena Omar Karena itu Dikatakan Kalau memang Terjadi Perbedaan Pendapat Ambillah Pendapatnya Sena Omar Karena tidak Mengeluarkan Pendapat itu Kecuali Setelah Ditinjau Berulang Kali Akhirnya Al-Habib Ahmad bin Sena Al-Habsi Berkata Kalau Perbedaan Pendapat Ulama Maka Kita Pegang Perkataannya Imamul Ghazali Ulama Sekarang Berbeda Pendapat Maka Ambillah Perkataan Imamul Ghazali Karena itu Ulama Salaf Tidak Meninggalkan Kitabnya Imamul Ghazali Sekalipun Mereka Adalah Awliya Mereka Juga Adalah Orang-orang Besar Akan Tapi Mereka Tetap Merujuk Dan Kembali Kepada Apa Yang Dikatakan Oleh Imamul Ghazali Perbedaan Antara Ulama Dunia Dan Akhirat Itu Terletak Dalam Kecintaannya Kepada Imamul Ghazali Yang Cinta Kepada Imamul Ghazali Itu Adalah Ulama Akhirat Yang Tidak Mencintainya Alias Membencinya Itu Adalah Ulama Dunia Di Ulama Yang Ingin Mendapatkan Kemuliaan Di Akhirat Pasti Mencintai Imamul Ghazali Ulama Yang Hanya Menginginkan Kemuliaan Dunia Tidak Akhirat Mereka Adalah Pembenci Imamul Ghazali Kemuliaan Imam Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Mengumpulkan kita bersama mereka Mendapatkan keberkahan dari mereka Amin Amin Mereka Kemahal miski Nasheran Ittahubu Bıhtaybetin Nusimat Waadil Munhana Hayat Habeti Salaam A'la E'l-ahbabi An'atab A'adat Manaziluhum An'na Fa'an Ghir Jafwati Fa'in Alahum Fiyal Alham Alham selamat menikmati 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 selamat menikmati